Alasan aku mantap berhijrah, nyari circle atau at least teman-teman yang bisa membawa ke dalam kebaikan sih Gatau kenapa tiba-tiba di kursi aku itu ada kerudung, terus disitu kayak eh kok gue pengen pake kerudung ya Tapi setelah aku mulai mengenal Islam malah aku dikasih putus setelah bertahun-tahun lamanya bermasaran gitu Bismillahirrahmanirrahim, nama aku Lara D. Syavina, bisa dipanggil Lala atau Ara Aku umur 21 tahun, aku mahasiswa tingkat akhir di salah satu universitas di BSD, di jurusan perhotelan dan pariwisata Jadi kesibukan aku sekarang, aku lagi skripsian aja sih gitu Menurut kamu hijrah itu apa sih? Menurut aku personal, definisi aku karena aku masih awam dan aku masih kecil, disclaimer Menurut aku hijrah itu adalah perpindahan dari yang buruk ke yang lebih baik Tapi gak hanya itu, menurut aku hijrah itu gimana kita mempertahankan kebaikan itu Jadi pastinya kita apalagi aku dan teman-teman yang masih muda, yang seumuran aku pastinya akan ngalamin futur Tapi menurut aku sendiri, gak selamanya hijrah itu akan melakukan hal baik tanpa melakukan kesalahan Tapi gimana kita mengatasi saat kita lagi futur, gimana kita kontrol emosi saat kita lagi pede-pedenya hijrah Di puncak kebaikan, kayak gitu sih Kak Apa yang membuat kamu mantap berhijrah? Balik kamu ke apa sih? Alasan aku mantap berhijrah Aku sendiri masih bilang diri aku itu jauh dari kata hijrah ya Mungkin ke gimana cara aku bisa ke hal yang lebih baik dalam konteks Islam gitu Sebenernya cerita sedikit, aku bukan dari keluarga yang ber-background Islami Tapi aku memang di sekolah Islam sejak dari TK sampai SMA Cerita sedikit juga aku bukan apa ya, teman-teman aku tuh kayaknya kaget banget pas ngeliat aku pertama kali pakai kerudung Karena gak ada teman-teman aku even sampai kayak kayaknya gak mungkin nih silahal pakai kerudung Kayak jauh banget karena dulu ya mungkin bukan hal-hal tidak baik yang aku lakuin Cuman jauh dari kata agama gitu ya Cuma pada saat itu aku sendiri lagi memang mau ke sekolah aku Jadi pastinya aku sudah kuliah dan aku mau ke sekolah aku Gak tau kenapa tiba-tiba di kursi aku itu ada kerudung Padahal aku jarang banget pakai kerudung Even pas aku sekolah itu ya tipikal sekolah muslim yang seperti itu ya Jadi kalau istirahat dibuka kayak aduh ngapain gerah males dibuka gitu Jadi gak tau kenapa tiba-tiba di kursi aku ada kerudung dan itu aku cuman punya tiga kerudung di rumah Satu warna abu-abu buat sekolah, satu buat putih juga untuk sekolah dan satu lagi warna biru donker Itu pun dikasih dari tante aku Terus disitu kayak eh kok gue pengen pakai kerudung ya Yaudah deh disitu gak tau kenapa tiba-tiba banget Yaudah pakai kerudung ke sekolah Dan temen-temen aku yang kayak sekarang lo pakai kerudung gitu Tapi enggak ah cuman coba-coba aja Tapi gak tau kenapa itu dari 2019 Itu kelanjutan Alhamdulillah sampai sekarang Itu mungkin yang dinamain hidayah ya Atau penunjuk dari Allah gitu sih Apa yang berubah dari kamu yang dulu dan kamu yang sekarang? Oke mungkin cara aku menangani masalah sih Jadi misalkan gini Dulu pas zamannya masih sangat-sangat labil Zaman SMA Kalau ngatasin masalah itu kayak sekedar Nangis, depresi, butuh healing gitu-gitu ya Tapi mungkin kalau sekarang Yaudah lah semua karena Allah gitu Apapun yang terjadi sama aku Semua karena Allah Semua pasti ada hikmahnya Yaudah lakuin semuanya karena Allah Itu sih yang paling membedakan Ada gak sih keajaiban-keajaiban Yang menurut kamu tuh terjadi karena kamu tuh lebih bukan sama Allah? Ada banget sih Jadi begini Ini cerita sedikit lagi soal asmara Jadi sebelum aku mengenal Islam Itu aku pacaran Dan pacarannya itu gimana ya Ya kayak anak-anak lain Kayak anak-anak muda pada umumnya gitu ya Jalan-jalan kemana-mana gitu Tapi setelah aku mulai mengenal Islam Malah aku dikasih putus Setelah bertahun-tahun lamanya berpacaran gitu Mungkin kalau dulu Cara aku itu Nangis, stress, depresi Kayak gitu-gitu ya Memakuan hal-hal yang gak baik gitu Tapi setelah itu Mulai aku mengenal Islam Gak tau kenapa Itu alam bawah sadar itu kayak Yaudah terhajut aja Minta Kalau misalkan emang sedih Aku dikasih sedih Yaudah biarin sedih aku ini Untuk ngeluruhin dosa-dosa aku gitu Udah sih Itu aja Minta sama Allah Dikasih pengganti yang lebih baik Atau seenggaknya dikasih Dikuatin Udah cukup itu aja Itu salah satu contoh Aku Itu menurut aku keajaiban sih Karena gak semua orang Ya Dapat masalah Bisa Setenang itu Apalagi aku sendiri yang Orangnya mungkin Rada temperamen Kalau ketimpa satu masalah Gitu sih Apa yang membuat kamu Memutuskan untuk Tetap berada di jalan kebaikan Menurut aku sendiri Yang pertama itu Bener-bener Nyari circle Atau at least temen-temen Yang bisa membawa ke dalam kebaikan sih Pada saat Aku mulai mengenal Islam Mulai kajian juga Itu temen-temen aku Bener-bener jadi Ninggalin aku Bilang aku terlalu kaku Bilang aku terlalu Si Lala udah hijrah Jadi kesannya gak bisa diajak main Kemana-mana lagi Tapi pada saat itu Aku cuma minta Kalau misalkan memang ini jalan yang terbaik Yang aku pilih Tolong dekatkan aku dengan orang-orang yang baik juga Yang bisa membawa aku ke jalan yang lebih baik Jadi menurut aku Itu mendekatkan diri sama orang-orang Membuat circle Walaupun sendiri biarin Kedua itu mungkin Perhatiin hal-hal yang Dibaca Yang dilakuin Dan dimakan Sedih sehari-hari Misal kayak Instagram kita kan ada explore Usahain Unfollow Follow hal-hal yang gak Begitu Apa ya Gak begitu Berfaedah gitu Follow akun-akun dakwah Mungkinnya gak harus dakwah-dakwah Yang terlalu kaku Apa gimana ya Cuman hal-hal yang lebih baik Apa ya Ngebawa kita tuh ke hal yang lebih baik juga Jadi kita ngebacanya hal-hal itu Dan itu jadi pengingat kita sehari-hari sih Gitu Apakah ada impian Kamu yang belum tercapai Rencana kamu ke depannya Bagaimana? Impian aku Pastinya Kalau misalkan Secara duniawi Banyak ya Kalau secara akhirat Ya insya Allah Siapa sih yang gak mau masuk surga Gitu Tapi Masuk surga kan gak segampang itu Gitu Cuma Untuk Gimana ya Aku masih merasa Dosa aku juga masih banyak banget Masih banyak hal Yang aku belum tahu Jadi aku masih Perlu belajar-belajar Belajar-belajar lagi Di skamer lagi Aku masih kecil Jadi Menurut aku Hal-hal basic Yang mesti aku pelajarin dulu sih Itu menjadi salah satu impian aku Kayak Aku lancar dulu Baca Quran Aku Paham dulu artinya Aku Bener-bener paham Arti Islam Arti hijrah Semuanya deh Yang gak aku tahu Gitu Ya setelah itu mungkin Kayak umroh Haji Ya bisa Nyenengin papa mama Itu kan termasuk pahala juga Ada pesan gak Untuk sahabat soleha Pesan untuk sahabat soleha Apa ya Taruh akar Islam Di hati dan otak Kita sih Pada akhirnya Kita semua akan meninggalkan dunia ini Apa sih yang kita cari gitu Apa sih Yang Bakal Orang inget dari kita gitu Dan itu menjadi bekal kita juga nanti Amit-amit Kita kan gak pernah tahu Kita meninggal dalam keadaan apa Bisa jadi Pas kita belum berhijab mungkin Pas kita belum bener-bener menutup diri Sebagai perempuan Ataupun Ngelakuin semuanya karena Allah Bener-bener semuanya karena Allah Niatin karena Allah Insya Allah Allah juga tahu kok Kalau emang itu niat baik Gitu sih Sampai jumpa